Fenomena benda asing, khususnya benda tajam yang masuk ke dalam tubuh, bukan kali ini saja terjadi. Sejumlah penelitian medis yang dilakukan belum mampu menjelaskan secara rasional bagaimana benda-benda asing yang notabene merupakan benda tajam ini bisa masuk ke dalam tubuh. Akhir September lalu, seorang wanita asal Bantul, Yogyakarta, mengalami kondisi aneh di mana dari dalam tubuhnya bersarang puluhan jarum berkarat. Supriyati pun terpaksa menjalani operasi untuk mengangkat lebih dari 70 jarum yang ada di paha, lapak kaki, hingga perutnya. Awalnya, Supriyati hanya mengeluh demam dan kakinya sakit bila dibawa berjalan. Namun, sang adik ternyata menyadari kalau ada benda tajam yang menonjol di kaki kiri Supriyati. Aku cuma nanti kan tahu di sana, di sebelah kiri, kaki kiri, yang kemudian dia dua. Kalau aku kan cuma merasa panas, tapi yang melihat kan lihat duluan. Lihat apa kemunculan paku? Ya, jarum dulu, jarum sontai. Keberadaan benda asing dalam tubuh manusia masih menjadi fenomena aneh dalam dunia medis maupun akal sehat manusia. Di dunia medis, kasus seperti ini disebut kurpus alienum atau benda asing, sementara pada dunia hitam dikenal sebagai benda kiriman atau santet. Di dunia kedokteran barat, itu kan tidak mengakui adanya yang di masyarakat kan ada namanya semacam santet atau gait, itu kan tidak diakui. Kasus ratusan jarum di tubuh Supriyati memang bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Awal Oktober 2008, seorang guru taman kanak-kanak di Kutai Timur Kalimantan direpotkan oleh kawat-kawat tajam yang bersarang di dalam tubuhnya. Tidak hanya di tubuh manusia dewasa, benda asing tak diundang ini juga ditemukan bersarang di tubuh balita. Mulai dari jarum, paku, hingga potongan pisau kater. Belum lagi asal-usul dari mana kasus benda asing ini tuntas diusul kasus baru mencua. Seorang pria asal Simalungun, Sumatera Utara memuntahkan sejumlah potongan benda tajam. Tim dokter baru melakukan observasi tentang fenomena yang dialami Sugiono. Sejumlah dugaan mengemuka bahwa adanya benda-benda asing di dalam tubuh seseorang disebabkan kesengajaan. Namun, bila memang disengaja, secara logika, bagaimana cara memasukkan benda sebanyak ini ke dalam tubuh? Bahwa itu bisa seperti itu, agaknya mustahil buat dunia medis. Jadi mungkin itu bagian dari trik atau teknik sulap, jangan-jangan. Dari segi rasionalitas, fenomena yang terjadi di luar nalar dan medis nyatanya masih ada di sebagian masyarakat Indonesia. Namun, apapun alasan dibalik fenomena aneh di dunia medis ini, butuh keseriusan untuk dilakukan penelitian medis. Sehingga semua alasan yang dihasilkan bisa didapat dengan cara-cara rasional dan bisa diterima dengan akal sehat. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!